Halo, kembali bersama saya Andi Siti Adi di serinya belajar makro sel dasar. Nah, pada kali ini kita akan belajar membuat sebuah game control sederhana menggunakan sel makro ya. Oke, langsung saja kita buat si controlnya seperti apa. Nah, disini untuk game controlnya kita akan menggunakan sebuah sel ya. Kita buat dulu game controlnya. Disini kita misalnya di A1 ini kita beli warna dulu sampai 5 ya. Kita beli warna misalkan dengan warna abu atau warna hitam seperti ini. Kemudian disini saya tuliskan maju, kiri, kanan, mundur, dan kiri ya. Nah, seperti ini. Maju. Kita betul ke tengah dulu. Kemudian disini saya beri warna agar lebih jelas ya. Misalnya warnanya warna ini. Dan juga saya beri border. Nah, seti ini. Nah, yang tengah ini nanti untuk resetnya ya. Nah, ini untuk game controlnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masukkan sebuah objek ke dalam selnya ya. Nah, untuk objeknya teman-teman bisa googling dulu ya. Misalnya objeknya adalah kartop. Ini, plate animation. Seti ini. Nah, teman-teman bisa pilih ataupun download yang menurut teman-teman bagus. Silahkan saja pilih yang mana saja ya. Nah, disini kebetulan untuk gambarnya saya sudah siapkan. Jadi, disini saya tinggal pilih insert picture dari sini ya. Di komputer ini. Saya simpan di desktop, di grafik. Nah, ini gambarnya. Seperti ini. Kemudian di perkecil ya. Jangan terlalu besar. Perkecil seperti ini. Nah, cukup. Nah, kemudian kita beri nama objeknya. Misalnya disini kita beri nama dengan mobil ya. Mobil. Nah, seti ini. Jadi, ini namanya mobil. Selanjutnya kita akan buat script untuk memilih bahwa kita memilih kanan, memilih kiri, ataupun maju-pundur. Kita akan gunakan seleksi enceng atau sebuah event dari worksheet. Kita masuk dulu ke kodenya ya. Dengan menekan LTF11. LTF11. Nah, disini di sheet 1. Klik view code. Nah, ini. Kita akan gunakan sebuah event yang namanya worksheet selection chain. Nah, ini. Yaitu ketika kita berpindah membeli sebuah shell ya. Misalkan kita pindah shell. Nah, itu akan mengaktifkan selection chain. Nah, untuk menentukan kita membeli maju, kanan, kiri, atau mundur. Itu kita bisa gunakan sebuah intersect ya, atau intersection. Misalkan disini untuk memilih bahwa kita menentukan maju, itu kita bisa gunakan if not intersect. Intersect ini. Kemudian target terhadap rank C2 ya. Rank C2. Nah, apakah ada perpotongan antara target dan C2? Target ini adalah parameter yang nantinya kita tentukan dari selection ini. Kemudian C2 ini adalah ini ya. C2 ini maju. Apakah ada perpotongan? Jika ada, berarti itu kita membeli C2 ya. Is nothing. Karena disini not, berarti itu ada artinya. Then, berarti ini maju. Kemudian else if. If not lagi. Intersect. Target terhadap rank, misalkan, B3. Tiga, yaitu kiri ya. Is nothing. Then, berarti ini kiri. Nah, untuk kanan dan mundur, kita copy saja biar cepat. Kita copy dari sini. Ini adalah untuk kanan. Kanan. Rank-nya di rank D3 ya. D3. Dan ini terakhir untuk mundur. Rank-nya di rank C4. Nah, seperti ini. And if. Nah, untuk ngecek bahwa script ini berhasil atau tidak, disini kita bisa tambahkan dengan message box ya. Untuk ngeceknya. MSG box. Misalkan, maju. Kemudian yang ini, MSG box. Kiri. Yang ini, MSG box. Kanan. Dan terakhir, MSG box. Mundur ya. Ngecek ini. Ini kalau kita coba. Object required. Di intersect target. Ini target ya, bukan target. Ini target. Target. Yang juga target. Oke, kita coba dulu. Nah, ketika kita memilih shell yang lain, itu tidak memunculkan sebuah pesan ya. Tidak ada pesan. Tapi, jika kita memilih sebuah rank di sini. Yaitu C2 misalnya. Itu akan memiliki sebuah pesan maju. Nah, sepilih maju. Kalau pilih kita pilih kanan, dia memunculkan pesan kanan. Yang mundur juga sama ya. Mundur, mundur. Kiri juga sama. Kiri. Tapi, yang lain itu tidak memunculkan sebuah pesan ya. Tidak ada pesannya. Nah, itu untuk intersect. Oke, berarti untuk script maju kanan dan mundur, kita sudah sukses ya. Di sini kita tinggal tetapkan, untuk cursor-nya, ditetapkan di C3 ya. Kita buat rank C3. Select. Nah, di sini fungsinya ketika kita milih shell manapun, dia akan kembali ke C3 ya. Yaitu ke tengah ini. Kita coba dulu. Nah, jadi ketika kita milih shell manapun, dia akan kembali ke C3 ya. Nah, setiap itu. C3, C3, C3 juga. Nah, jadi kita nanti akan menggunakan sebuah arah di keyboard. Yaitu kemaju, kanan, mundur, dan kiri ya. Kita menggunakan sebuah keyboard nantinya. Untuk kontrolnya, kita sudah berhasil. Bagi, tinggal kita masukkan sebuah script ya untuk mengontrol sebuah objek ini. Kita kembali lagi ke script-nya ya. Kita kembali lagi ke script-nya. Nah, untuk objeknya, kita akan dikasihkan dulu. Misalkan di sini, itu adalah dimm.obj. Ini adalah sebuah objek. Nah, save. Jadi, objek ini adalah sebuah save. Kemudian kita set objek ini adalah save yang bernama mobil. Yang ini ya. Yang ini. Nah, jadi si objek ini adalah sebuah mobil. Kemudian, untuk script-nya yang maju, kiri dan kanan. Kita akan buat dulu yang mudah, yaitu yang kiri dan kanan. Yang maju, yang mundur, kita akan save dulu ya. Ini kita hapus dulu. Yang maju dan mundur ya. Nah, kita akan gunakan dulu yang kiri dan kanan. Nah, di sini untuk menggunakan sebuah objek, itu kita akan gunakan sebuah rotation ya. Untuk kiri dan kanan. Jadi, kalau kita di sini cetak, misalnya debugprint.obj.rotation, itu pasti dengan 0 ya. Kita coba dulu. Kalau kita pilih kiri, ini kita kiri. Kita lihat lagi ke script-nya. Nah, dia akan menampilkan 0. Jadi, di sini, misalnya seperti ini. Ini ada sebuah lingkaran. Nah, seperti ini. Itu di sini, itu 0. Berarti jika objeknya mengarah ke atas, dia berarti 0 derajat ya. Nah, kemudian jika objeknya mengarah ke sini, ke kanan, dia berarti 90 derajat. Nah, seperti ini. Di sini, berarti 180 ya. 180. Dan di sini, 270. 270 ya. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk arahnya ya. Berarti ini masih 0 derajat. Di sini kita bisa lihat ya, masih 0 derajat. Nah, berarti untuk ke kiri atau ke kanan, itu tinggal tambahkan dengan minus atau dengan plus ya. Jadi, kalau misalnya di kiri ini, itu tinggal tambahkan objek titik rotation atau berputar sebanyak objek titik rotation. Dikurangi 10 ya. Karena ke kiri berarti dikurangi. Itu kalau ke kiri. Kalau ke kanan berarti ditambah ya. Ini tinggal copy ke sini. Diganti dengan ditambah ya. Nah, seperti ini. Kita coba dulu. Kalau kita pilih kiri, dia akan berputar ke kiri ya. Seperti itu. Kalau pilih kanan, dia akan putar ke kanan. Berarti untuk kiri dan kanan sudah sukses ya. Jangan ada masalah. Nah, ini juga teman-teman bisa ganti dengan objek increment ya. Nah, ini rotation sama dengan rotation plus 10. Itu sama dengan seperti ini. Obj titik increment rotation itu diisi dengan 10. Itu sama artinya seperti ini ya. Jadi, ini sama dengan ini. Rotation, rotation plus 10. Itu sama saja. Ini kita hapus dulu. Yang ini juga bisa diganti ya. Dengan obj titik increment rotation. Diisi dengan minus 10. Itu sama juga artinya. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Kalau kita pilih kiri, dia akan berputar ke kiri. Kalau pilih kanan, dia juga berputar ke kanan ya. Nah, untuk kiri dan kanan sudah beres. Sekarang kita akan buat script untuk maju dan mundur ya. Nah, untuk maju dan mundur. Nah, karena agak panjang. Di sini saya akan pisahkan menjadi sebuah subrutin baru ya. Di sini saya akan buat sub maju dan sub mundur ya. Sub mundur. Nah, seperti ini. Karena ini agak panjang scriptnya. Nah, untuk maju di sini saya akan buat script. Misalnya, kita lihat dulu. Nah, ini objeknya di atas ya. Nah, karena objeknya ini bisa digunakan di maju. Berarti di sini objeknya kita keluarkan dulu ya. Ini kita keluarkan dulu menjadi parable public. Di sini. Berarti sekarang objek ini public ya. Bisa digunakan oleh ini, select change juga. Dan juga bisa digunakan oleh sini. Maju dan mundur ya. Karena di sini sudah public objeknya. Sekarang untuk maju, kita bagi dua dulu ya. Kita lihat dulu di sini. Nah, untuk mengontrol sebuah objek menggunakan script BBE, itu hanya ada dua property ya. Yang pertama itu lab, dan yang kedua itu top. Jadi hanya dua property saja. Jadi di sini kita akan bagi dua dulu. Yang pertama itu bagian ini ke sini. Nah, setiap ini. Nah, yang ini itu labnya berkurang ya. Di sini labnya berkurang. Dan di sini labnya bertambah. Jadi, jika objeknya di antara 0 sampai dengan 90, berarti dia labnya bertambah ya. Tapi jika objeknya di antara 90 sampai dengan 0, berarti labnya itu berkurang. Ya, itu ada dua bagian. Yang kedua, kita dari sini ke sini. Jika 270 sampai dengan 90, berarti dia topnya itu berkurang. Tapi jika 90 sampai dengan 270, berarti topnya bertambah ya. Nah, itu yang kita pahami dulu ya. Jadi ada dua property yang menentukan sebuah objek itu bergerak. Nah, berarti ada dua kondisi ya. Berarti di sini kita buat dulu dua kondisinya. Yang kedua, jika labnya berkurang dan atau bertambah. Itu kondisi pertama ya. Yang kedua, itu topnya berkurang atau bertambah. Nah, berkurang ya. Nah, jika teman-teman belum tahu apa itu lab dan top, kita lihat dulu sini. Kita buat dulu objeknya 0 derajat ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk lab, lab dulu jarak pinggir ini sampai dengan objeknya. Itu lab ya. Nah, sedangkan top itu adalah jarak dari kolom ini ke objek. Jadi hanya ada dua property ya. Di lab jadi index baris ke objek, dan top dari objek kolom ke objek. Ini itu hanya dua. Tidak ada right ataupun bottom ya. Hanya ada dua property, yaitu top dan lab. Berarti di sini hanya ada dua, yaitu lab dan top ya. Nah, berarti untuk yang pertama, kita akan buat untuk lab bertambah dan kurang ini, pemisahannya adalah ini ya. Lab itu pemisahannya adalah 0 sampai dengan 180. Itu untuk lab ya. Sedangkan untuk top, itu pemisahannya adalah ini. 60 dan 270 ya. Itu pemisahannya ya untuk top. Berarti di sini untuk lab itu if jika Nah, jika itu Nah, jika objek titik rotation ya itu di antara 0 sampai dengan objek titik rotation 90 seperti ini. Berarti dia antara ini ya. 0 sampai di 90 berarti di sini. Itu lab-nya bertambah. Else and if Berarti jika else, dia lab-nya berkurang ya. Nah, di sini bagiannya. Itu jika lab. Kita buat tuh yang mudah dulu. Yaitu ketika si objeknya yang itu berada di sini. Di rotasi 90 derajat ya. Jadi jika obj titik rotation itu sama dengan 90 derajat. Itu maka Majunya itu berarti dia obj titik increment lab seperti ini ditambah dengan misalnya 3. Itu ya. Itu jika 90 derajat. Kita buat dulu else atau endip langsung. Kemudian di sini yang paling mudah itu ini ya. Berarti 70 derajat. Berarti jika obj titik rotation sama dengan 270 maka obj increment lab dia minus 3 ya. Endip. Nah, seperti ini. Kita coba dulu ya. Yang ini. Yang maju ini. Yaitu jika objeknya berada di rotasi 90 dan juga ada 70. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu di sini. Kita ubah dulu si objeknya menjadi 270 atau 90 dulu. 90 ini. Kita klik maju. Nah, ini masih belum ya. Ataupun klik ke sini. Jika belum bergerak. Kita lihat dulu scriptnya. Oh ya, di sini belum tambahkan ya. Di majunya. Nah, ini kita panggil dulu call maju ya. Nah, seperti ini. Kita coba lagi ya. Kalau di sini kita tambahkan dengan maju dia akan maju ke sini. Kemudian jika kita putar lagi kita putar 90 derajat kita maju lagi juga akan maju ya. Seperti itu. Nah, maju. Tapi yang jika kita putar tidak 90 derajat seperti ini dia tidak maju ya. Masih diam tidak bergerak. Yang ini juga sama. Jika tidak tepat terus 10 derajat dia tidak maju juga ya. Dia maju hanya jika tepat terus 10 derajat seperti ini. Nah, itu untuk script pertama. Scriptnya ini ya. Nah, ini. Jika 90 derajat dia maju 3 piksel. Kemudian jika 20 derajat dia dikurangi sebanyak 3 piksel. Itu untuk maju pertama. Nah, selanjutnya kita akan buat di mana rotasinya itu di sini. Di antara ini ya. Di antara ini 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 dan ini ya. kita balik scriptnya berarti di sini ya. Berarti di sini else yang ini berarti rotasinya di antara ini ya. Nah, di sini. Berarti di sini objeknya adalah obj titik increment live Nah, di sini kita akan melakukan sebuah portal matematika agar bergeraknya itu sama dengan ini. Yang tiga ini ya. Kita akan lakukan dulu pembagian di sini. Pembagiannya adalah 90 derajat. 90 derajat dikurangi dengan 90 derajat dikurangi obj rotation ya. Titik rotation Nah, seti ini. Kita balik dulu abs agar yang minus jadi plus ya. Yang ini kita bagi dengan 30 Kita tutup dulu. Kita kurang kurung ya. Harusnya di sini kurung. Nah, seti ini. Ini untuk game and lab seti ini. Yang ini juga sama ya. Yang ini else juga sama. obj titik increment left itu sebesar 90 dikurangi abs 270 minus obj titik rotation dibagi 30 ya. Yang ini sama 30 ini sama artinya di sini juga sama ya. 90 per 30 itu sama juga seperti itu. Ini kan tiga ya. Nah, seperti ini. ini kalau kita coba dulu. Kita lihat dulu ya hasil seti apa. Kalau kita buat rotasinya tidak tepat dari 70 misalkan seti ini. Kita maju. Dia akan kok ini mundur ya. Kita lihat dulu di sini. Ini harusnya ini minus ya. Di sini harus ada minus. Nah, di sini minus. Nah, ini maju. Kemudian jika ke sini rotasinya dia akan maju juga ya. Nah, maju seperti ini. Dan jika rotasinya ke bawah juga sama ya. Dia akan maju seperti itu. tapi jika dia rotasinya seperti ini dia maju ke sini. Ke kiri ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk lab sudah beres. Sekarang kita akan untuk script topnya ya. Untuk topnya ini juga sama. Di sini kita bagi dua ya. Top ini kita bagi dua. Yang ini top area ini. Itu untuk top berkurang. Kalau area ini untuk top bertambah ya. jadi kita buat G2 lagi di sini kita buat if jika obj titik rotation yang ini lebih besar dari 70 seperti ini and obj titik rotation itu lebih kecil dari ini ya 90 90 maka else and if nah ini yang bagian pertama ya. nah di sini itu jika ini jika obj titik rotation sebenarnya 0 ini yang paling mudah 0 maka obj titik increment top nah increment top sekarang itu berkurang ya. Jika ini berarti berkurang. Berarti di sini ada minus misalnya 3 and if kemudian yang bawahnya itu jika pas jika obj titik rotation itu berada di sini 180 ya sama dengan 180 maka obj nya increment top nya dia akan bertambah seperti itu and if ya nah kita coba lagi kita tes lagi ya kita tes jika dia berada di 0 derajat dia akan maju tapi jika dia berada di 180 derajat dia akan maju ke bawah ya kita tes lagi disini kalau kita buat dulu si objeknya 0 derajat nah seperti ini kita tes maju oh nya belum ya ataupun kita ke bawah kan seperti ini nah ini udah bergerak tapi jika dia berada di 0 derajat seperti ini dia belum bergerak maju ya kita lihat lagi shift nya script nya sudah ada yang salah kita buat yang lain misalnya yang S ini kita buat dulu else berarti jika tidak tepat disini berarti antara ini ya antara ini nah ini kita buat dulu disini sama seperti tadi yaitu obj titik increment top itu disini dengan ini nah sama juga ya kita copy disini ini plus berarti ini nya ganti dengan 90 nah seperti ini untuk top nya ya nah untuk yang atas disini yang atasnya itu ada 2 karena disini kalau disini itu antara ini 270 sampai dengan 50 itu ada 0 dan juga 360 ya ini ada 2 kemungkinan disini berarti disini ada 2 ip juga yang pertama itu ip jika obj rotation nya itu lebih kecil dari 90 derajat maka obj titik increment top nya itu disi dengan ini juga sama ya 60 ini juga sama 90 atau 0 seperti ini 0 derajat rotation per 30 ya yaitu yang pertama ini dengan 2 minus kemudian yang kedua yaitu jika tidak and if dulu and if berarti disini obj nya itu antara 360 ya 360 nah seperti ini kita coba dulu ya kita tes disini kalau dia maju nah seperti ini maju maju aman di lay ini juga maju bisa disini maju bisa di bawah maju bisa oke aman bisa ya maju 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 sekarang dia sudah bergerak sekarang maju semua tidak ada masalah ya nah sekarang sudah sesuai dengan kontrol nya maju kanan maju kiri maju dan mundur mundur belum ya baru maju kiri dan kanan oke nah untuk mundur lebih mudah karena tadi kita sudah buat maju disini untuk mundur tinggal copy saja dari maju ya untuk mundur ini kita copy dari sini kita copy kita copy simpan disini hanya merubah yang tadinya plus menjadi minus dan sebaliknya ya jadi disini kita ganti yang plus ini menjadi minus seperti ini ini jadi minus ini jadi plus jadi plus ini jadi plus ini jadi plus plus juga ini minus ini minus ya nah itu untuk mundur ya hanya merubah plus menjadi minus dan minus jadi plus kita tes dulu ya kita tes untuk mundur mundur maju oh mundur belum dikasih pemanggilan event ya disini mundurnya belum mana nah ini kita call dulu mundur kita tes dulu ya mundur nah ini maju mundur belok kanan belok kiri maju mundur berarti udah bisa ya kesini juga sama bisa mundur nah mundur mundur berarti udah bisa ya maju bisa kanan bisa kiri bisa mundur juga bisa ya nah sekarang kita akan buat untuk gasnya biar sekali maju dia terus berak maju ya nah untuk membuat gasnya disini saya akan buat variable lagi yaitu untuk variable menentukan bahwa gasnya aktif atau tidak ya disini saya akan buat variable misalnya dim gas seperti ini as boolean jadi jika gasnya aktif dia akan terus maju ataupun terus mundur ya nah disini di pemanggilan event ya nah disini di maju kita akan cek dulu ya apakah gasnya aktif berarti if not gas seperti ini maka jika gasnya tidak aktif dia akan maju ya seperti ini kita aktifkan bahwa gasnya itu kita true ya nah berarti gasnya aktif kemudian maju jika tidak else kita matikan dulu dulu gasnya ya gas bukan false and if ya nah disini jadi nanti kalau gasnya belum aktif dia akan mengaktifkan gasnya belum maju dan jika gasnya aktif dia akan berhenti nah itu untuk yang maju yang mundur juga sama ya yang mundur juga disini kita tambahkan if not gas atau belum digas maka maka gasnya aktif dan mundur ya mundur mundur dan kalau tidak gasnya aktif berarti dia else gas dengan false seperti ini nah disini untuk di majunya nah disini kita akan tambahkan disini misalnya label gas maju seperti ini dan disini kita akan looping dengan go to gas maju ya nah disini jika looping terus ke gas maju jangan lupa disini tambahkan do event do event oke itu untuk majunya ya untuk mundur juga sama disini tambahkan misalkan gas mundur labelnya seperti ini kita buat besar gas mundur nah disini kita looping juga dengan go to gas mundur ya nah seperti ini jangan lupa do event oke sekarang kita coba dulu seperti apa sihnya ya kalau kita klik maju maju nah dia akan mundur terus kalau mundur mana mundur oke masih cepat ya ini terlalu cepat si pergerakannya kita stop dulu kita stop nah kita batu perlambat ya karena si pergerakannya terlalu cepat biar lambat disini kita tambahkan disini kita tambahkan dulu dengan pengolahan por ya por i sama dengan 1 sampai dengan misalkan 7 juta ya ini untuk perlambat saja 7 juta seperti ini next ini juga disini kita perlambat menjadi dengan por ya por i sama dengan 1 itu 7 juta next seperti ini kita lihat dulu hasilnya kita mundur nah sekarang lambat ya kita terlalu cepat kita maju nah oh lupa kita belum berhentikan si gasnya ya disini kalau gasnya tidak aktif nah disini if not gas berarti jika gasnya tidak aktif maka exit sub ya dia berhenti juga sama yang di atas yang ini juga sama ya jika tidak memiliki gas maka exit sub nah ini untuk berhentinya ya tadi lupa ini kalau mundur dia akan terus mundur kalau klik maju dia akan berhenti nah seperti itu kita blok kanan kita maju klik dulu juga berhenti ya nah seperti itu nah itu untuk kontrol si gasnya ya maju dia akan terus maju kita blok kanan seperti ini maju terus tanpa saya menekan tombol maju nah seperti ini dia terus maju tinggal mengarahkan kanan dan kiri ya kanan dan juga kiri untuk mengarahkan untuk gasnya tidak nah jadi seperti itu ya untuk mengontrol sebuah objek di pbxl ini seperti game tinggal maju kanan dan kiri dan juga jika mau mundur tinggal mundur ya ini mundur sama juga bisa ya oke nah itu saja untuk tutorial kali ini shipnya nanti saya akan simpan juga di deskripsi ya jika teman-teman membutuhkan ship ini nanti seperti ini sangat mudah sekali untuk mengontrol objek sederhana oke saya sangat terima kasih bagi yang sudah menonton jangan lupa subscribe dan juga di share ya dan jika ada pertanyaan silahkan tanyakan komentar atau juga melalui email ya emailnya di saya at setiadi.maid.id jadi jika teman-teman punya pertanyaan tentang pbxl silahkan tanyakan melalui email ya di email tersebut oke terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati